Hai, co-friends! Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjain warung-warung, pasti mudah. Soal, kali ini kita diberikan data golongan darah dari 30 orang siswa kelas 5 di SD Nusantara nih. Nah, dari data tersebut kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, di mana artinya bahwa kita perlu terlebih dahulu nih menghitung banyak siswa per masing-masing golongan darah. Di mana untuk golongan darahnya, di sini kita ketahui ada golongan darah B, kemudian ada golongan darah A, kemudian ada golongan darah AB, kemudian juga ada golongan darah O. Sehingga bisa kita hitung nih per masing-masing golongan darahnya menggunakan metode turus, yaitu di mana kita coret pada bagian datanya, kemudian kita tuliskan turusnya pada data yang sesuai. Contohnya itu pada B, di mana di sini kita coret B, maka kita tuliskan turusnya di B. Kalau di sini ada A, maka kita tuliskan turusnya di A, kemudian AB, kita lakukan hal yang sama, kemudian ada B, kemudian ada O, kemudian ada A, kemudian ada B, kemudian ada A, kemudian ada A, nah, karena di sini A sudah ada 4, maka untuk yang kelima, maka kita garis miringkan. Kemudian kita lanjutkan untuk AB, kita tulis di AB, di O, kemudian ada O lagi, kemudian ada A, kemudian ada B, di mana di sini miring, kemudian ada O, kemudian ada A, ada A lagi, kemudian ada B, ada B, kemudian ada golongan darah B lagi, ada golongan darah O, kemudian ada golongan darah O lagi, golongan darah A, golongan darah A lagi, kemudian ada golongan darah A, kemudian ada golongan darah B, kemudian golongan darah AB, kemudian yang terakhir ada golongan darah O, Nah karena sudah tercerai semua maka barulah kita hitung nih Untuk golongan darah B itu bisa kita lihat yang di garis miring ada 1 yaitu jumlahnya 5 Kemudian kita tambahkan dengan yang tidak di garis miring Yaitu ada 4 turus yang tidak di garis miring Sehingga 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9 Nah lanjut nih untuk golongan darah A Dimana yang ada tarus miringnya ada 2 yang artinya bahwa 5 ditambah 5 Kemudian tambah 1, 5 tambah 5 adalah 10, ditambah 1 adalah 11 Kemudian untuk AB karena jumlah tarusnya ada 3 maka jumlahnya 3 Untuk O itu ada 5 ditambah 2 yaitu ada 7 Sehingga datanya bisa kita sajikan dalam tabel yaitu seperti bentuknya berikut ini Yaitu untuk golongan darah B jumlah siswanya ada 9 Golongan darah A ada 11 Golongan darah AB ada 3 Dan golongan darah O ada 7 orang siswa Yay kita berhasil mengerjakan soal kali ini kofrens Kerja bagus Nah karena kita telah menyelesaikan soal kali ini Maka sampai jumpa di soal berikutnya ya Tetap semangat belajarnya